Terima kasih. Dan juga masyarakat. Untuk itu bersama kami sudah hadir tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Monti Giriana, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Selamat malam Pak Monti. Selamat malam. Lalu di sebelah Pak Monti hadir Bapak Supriyatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Selamat malam Pak Supriyatna. Selamat malam. Lalu juga hadir Ibu Mariati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay Indonesia. Selamat malam Ibu Mariati. Selamat malam. Ya baik, kita bicara malam hari ini dengan tema adalah Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif. Menjadi pertanyaan mungkin bagi sebagian publik Pak Monti, apa sebetulnya yang termasuk di dalam industri ekstraktif itu sendiri Pak? Jadi memang industri ini sudah lama, sudah ada diri kita ya di Indonesia, mungkin berapa puluh abad tahun yang lalu berangkali Pak ya. Dan kita namakan sebagai industri ekstraktif itu mengikuti tren dari internasional ya kita bilang. Ekstraktif itu artinya kita mengambil sesuatu dari bumi ya, sumber daya alam Pak. Jadi segala macam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan sumber daya alam itu kata-kata sebagai industri ekstraktif. Kira-kira industri ekstraktif apa saja Pak yang termasuk ke dalam industri ekstraktif? Misalnya minyak dan gas bumi sudah pasti lah itu, kita ambil dari dalam tanah kita ya. Pertanian juga mungkin termasuk juga. Pertanian itu sama extent ya, mineral batubara sudah pasti itu kita ambil kan. Kita singkirkan semua itunya, kita ambil dari dalam gas, jadi minyak dan gas, semua batuan-batuan yang kita ambil dari dalam tanah ya. Seperti nikel dan sebagainya, batubara ya. Itulah yang seperti itu yang kita kata sebagai industri ekstraktif. Baik, kalau kita kemudian bicara mengenai transparansi di industri ini, apa Pak kaitannya dan transparansi seperti apa kemudian yang dimaksud? Jadi memang industri ini selalu sejak, apa namanya, sejak dulu kala, tidak hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain pun itu hanya diketahui oleh segelendir orang. Segelendir orang karena uangnya banyak di situ. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya industri ini bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat ekstraktif gitu. Dan sebetulnya transparansi ini intinya adalah bagaimana industri ini bisa dibuat, apa namanya, industri yang ramah informasi ya. Siapapun, dimanapun, orang akan mengerti dan mendapatkan informasi yang cukup mengenai industri ini. Kira-kira begitulah transparansi. Keterbukaan lah istilahnya. Keterbukaan ya. Baik, Pak Supriyatna, memang begitu kondisinya. Selama ini hanya segelintir orang yang tahu seperti apa praktek dalam industri ini. Ya, betul. Memang karena sifatnya perusahaan yang berbeda barangkali tertutup, pemerintah juga tidak mempublish kepada semua orang gitu ya. Nah, berbedanya begini masalahnya. Kalau seseorang kaya dari sektor yang katakanlah teksti atau sektor elektronik, otomotif, orang don't care lah. Tetapi begitu satu saat orang kaya dari industri yang sifatnya sumber daya alam, orang mulai berpikir jelus. Apakah ini pemerintah kurang dibayar atau memang terlalu sedikit gitu kan. Orang ingin tahu. Mulai banyak mempertanyakan. Dan itu tidak hanya di negara berkembang, di negara maju pun seperti Australia, Amerika, dan di Kanada pun orang mempertanyakan itu. Oleh karena itu benar nggak membayar pajaknya, benar nggak membayar royaltinya, berapa banyak. Nah, ini yang selalu orang publik itu katakan demand on the street ingin tanya gitu kan. Merasa memiliki. Jadi kalau bahan galian di Irian Jaya, orang jauh-jauhnya merasa memiliki, ingin tahu. Karena mengambil sesuatu dari sumber daya alam. Ibu Mariati, sebetulnya seperti apa kemudian standarnya secara global bagi transparansi ini terutama di sektor industri ekstraktif? Ada standar global yang bernama EITI, Extractive Industry Transparans Initiative yang dideklarasikan di Inggris beberapa tahun yang lalu. Dan saya kira Indonesia konteks mengikuti EITI karena kita negara berkembang yang sudah mengarah kepada negara maju. Kita memiliki natural resources, punya sumber daya alam yang hampir 30% berkontribusi pada penerimaan negara. Dan seperti dikatakan tadi, sumber daya alam adalah barang publik yang dimiliki oleh seluruh warga negara dan dikuasai oleh negara. Nah kenapa penting transparansi? Karena di situ. Nah EITI itu berupaya untuk merupakan standar global yang diikuti banyak negara untuk mentransparansikan penerimaan negara dan beberapa aspek terkait juga. Apa saja komponennya misalnya yang harus? Komponennya penerimaan negara pajak dan non-pajak, kemudian beberapa informasi terkait sosial ekonomi juga dalam kontekstual report seperti itu. Dan tujuannya sebenarnya bagaimana publik mengetahui informasi-informasi terkait kontribusi pendapatan negara terhadap ekonomi juga. Dan juga bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa kontribusi ekonomi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Informasi-informasi itu yang mungkin beberapa tahun yang lalu tidak bisa diakses oleh publik ya? Ya, beberapa tahun lalu tidak bisa diakses dan di Indonesia begitu ada EITI sampai level kalau kita bilang disaggregate detail misalnya DBH gitu dana bagi hasil ke daerah-daerah itu bisa dibuka lewat EITI. Jenis pembayaran pajak dan non-pajak bisa dibuka. Secara global EITI ini sudah diterapkan berapa? Sejak tahun berapa ya Bu? Ada 48 negara dan itu dideklarasikan sekitar sejak 2002 ya. 2002? Ya. Pak Monti, Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan menjadi negara yang mengikuti standar ini sejak tahun berapa? Dan lalu kemudian mengapa akhirnya Indonesia memutuskan untuk bergabung sebagai negara yang mengikuti EITI? Ya memang sebetulnya begini ya, kalau ada tidak ada EITI sebetulnya yang namanya transparansi ini perlu di kita. Bahkan kita sudah punya basis hukum yang kuat ya. Undang-undang dasar 45 pasal 33 itu kita ceritakan bahwa bumi semua sebetulan alam itu adalah milik bangsa, milik negara dan dimanfaatkan untuk kemampuan masyarakat. Sebetulnya transparansi itu ya. Intinya bahwa punya negara artinya semua orang harus tahu. Pertanyaannya apakah sebelum ada EITI ini tidak transparan gitu Pak? Nah sekarang bagaimana kita meng-enhance, menguatkan kualitas transparansi ini. Jadi sebetulnya ada dua hal yang harus kita target. Di dalam negeri kita bilang bahwa ini kita harus transparan ya. Kita punya basis hukum dan kita juga jangan lupa ini sebetulnya juga salah satunya bagaimana memperlihatkan kepada dunia bahwa kita adalah negara yang punya ketertarikan untuk investasi. Nah ini kenapa kita kemudian masuk ke dalam melaksanakan standar-standard yang dikemas oleh EITI adalah begitu. Kita ingin supaya kualitas keterbukaan kita ini diakui, direcognizer internasional. Siapa saja kemudian yang terlibat untuk membuat laporan EITI ini di Indonesia selain industrinya sendiri? Banyak ya. Jadi memang ini kolaborasi antara, mungkin kalau kita bilang apakah ada semacam kerjasama antara pemerintah dan industri ini kalau saya bilang. Karena kita tiap tahun harus mengeluarkan salah satu manifestasi dari transparansi, kita harus mengeluarkan report laporan yang bisa diakses oleh siapapun dimanapun. Nah ini kolaborasinya adalah pertama masalah data-data, itu kan harus minta dari industri, dari Freeport, dari Newmont, dari Pertamina, dari Sefer, dari masing-masing industri. Masing-masing industri ya. Baik yang skala besar maupun yang kecil. Skala besar, skala kecil. Bahkan kalau oil and gas itu sudah hampir semua kira-kira ya. Hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia ini dia memberikan laporan angka-angka itu. Yang kedua adalah tentu kita minta informasi dari institusi yang formal ya. Dari Gijen Pajak, dari PNBP dan sebagainya. Nah itu kemudian kita rekonsoliasi data-data tersebut. Dan juga jangan lupa kita punya asosiasi-asosiasi lalu kemudian juga NGO-NGO ya. Yang ikut bersama-sama mengawasi. Sumber sama-sama kita bahkan sering rapat itu untuk ini supaya informasi yang disampaikan di dalam buku itu betul-betul easy to read. Lalu necessary, penting ya. Dan kemudian juga bisa dicernak dengan mudah oleh semua orang. Dan setiap tahun kita harus melaporkannya, termasuk juga tahun ini Pak. Jadi sebetulnya idealnya ya, idealnya tahun ini kita laporkan tahun ini. Tapi kita kemudian apa namanya, kita bilang T-1 ya kira-kira begitu. Jadi kita melaporkan tahun ini adalah melaporkan transaksi dua tahun sebelumnya. Dua tahun sebelumnya? Jadi tahun ini kita laporkan 2013. Bagi asosiasi sendiri Pak, industri pertambangan batubara, kendalanya apa Pak untuk bisa memenuhi laporan-laporan yang ada dalam standar EIT ini? Ya, pertama mungkin kendalanya karena ini satu hal yang baru. Baru ya? Ya, itu menjelaskan kepada para perusahaan itu bahwa itu apa benefitnya buat mereka. Itu jadi masalah. Tapi Alhamdulillah setelah empat tahun kita jalani itu, ya 99% itu orang bisa mengerti dan siap. Dan dia senang. Benefit seperti apa yang kemudian Bapak sampaikan kepada teman-teman di industri ini? Kalau kita setelah transparan, kita memberikan benefit kepada pemerintah, pada negara, dan itu diiyakan oleh pemerintah. Kalau saya bayar 100 perak, pemerintah mengatakan betul, bayar 100 perak. Dan saya umumkan, orang bisa menganalisa posisi kita di dalam masalah keekonomian, kontribusi kita kepada penerimaan negara, kepada penyerapan tenaga kerja, kepada semua yang perlu publik tahu. Itu dapat terbaca di sini. Saya yang tahu kan hanya mungkin di perusahaan pun hanya Direktur Keuangan saja. Di pemerintah hanya Dirjen dan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak saja yang tahu barangkali. Dan kementerian yang terkait. Tapi kalau dengan sekarang, ini masalah sudah jadi publik. Jadi keperluan semua orang bisa menganalisa. Oleh karena itu, ini sangat penting. Dan saya kira nanti nilainya itu bahwa memang pemerintah kita pemerintah yang bersih. Apa yang kita bayar kepada pemerintah itu diaudit dan direkonsial. Di cocokan. Cocokan ya. Baik, Bu Mariati, apakah kemudian dengan pelaksanaan EIT ini dapat menekan potensi korupsi dan juga kebocoran pendapatan negara? Ya, saya kira begini. Laporan EIT itu kan melakukan rekonsiliasi antara pembayaran perusahaan dengan pencatatan oleh negara. Nah, begitu ada angka diskrepansi, sebenarnya itu harus ditindak lanjut ya. Jadi, dia akan bisa berfungsi untuk mencegah korupsi ketika kita menemukan titik-titik di mana yang lemah dari sistem penerima negara. Misalnya apakah pencatatan di perbendaraan, ataukah di sistem pencatatan royalti dari pengapalan, misalnya begitu. Ada seperti apa saja temuan-temuan yang berhasil ditemukan oleh teman-teman di LSM? Selama ini beberapa temuan, misalnya di sektor oil and gas, masih ada dispute di cost recovery. Kemudian kalau di mineral dan batubara, misalnya ada beberapa yang missing account antara royalti dengan land rent. Itu temuan umumnya ya. Nah, maksud saya titik-titik itu harus ditindak lanjuti untuk memperbaiki sistemnya, kebijakan, mekanisme penerima negara. Nah, jika itu dilakukan, maka sebenarnya beberapa potensi korupsi ya, itu bisa dicegah. Dan yang kedua, sebenarnya kita perlu melakukan valuasi. Apakah sebenarnya sudah sewajarnya penerima negara itu berjumlah seperti itu? Misalnya bagaimana kita menghindari misalnya illegal export, seperti itu. Kemudian bagaimana tambang-tambang yang misalnya belum membayar penerima negara itu bisa dioptimalkan. Nah, di situ potensi kerugian negaranya bisa dicegah. Semenjak ada penerapan transparansi ini, kemudian berapa banyak potensi-potensi pendapatan yang akhirnya berhasil masuk ke kas negara dan tidak bocor? Peningkatannya gitu? Ya, sebenarnya tidak hanya tergantung dari IETI. Ada beberapa upaya yang dilakukan di Urjan Minerba bersama Korsuk KPK yang perlu kita apresiate. Dalam dua tahun terakhir, itu yang disebut Korsuk KPK, itu ada potensi penyelamatan sekitar 10 triliun dari identifikasi beberapa perizinan dan penunggakan pembayaran. Itu dalam jangka short term ya. Tapi dalam jangka panjang, sebenarnya kita bisa melihat begitu ada perbaikan mekanisme, sebenarnya angka-angka yang bisa diselamatkan cukup banyak. Karena contohnya saja, Kementerian SDM launch hampir 30-40 juta ton batubara diekspor dan tidak membayar penerimaan negara dengan baik. 30-40 juta ton diekspor dan tidak membayar. Iya, per tahun ya. Potensi ya, diduga begitu. Karena problemnya ada di pelabuhan-pelabuhan standarisasi. Nah, saya kira begitu IETI bisa mengidentifikasi, maka kita sama-sama untuk memperbaiki sistem penerimaan negara ini. Baik. Pak Monti, tadi disebutkan bahwa sudah berhasil menyelamatkan sekitar 10 triliun ya, pendapat potensi yang kemungkinan bocor bisa masuk ke kas negara. Sebetulnya potensi pendapatan dari industri ini bisa mencapai berapa banyak, Pak? Lalu pertumbuhannya sendiri dari tahun ke tahun seperti apa? Sebetulnya memang kita melihat penerimaan negara dari sektor ya, Pak, ini cukup besar ya. Dulu malah besar sekali, tapi sekarang kira-kira sepertiganya lah mungkin ya. Sepertiganya ini ada dari penerimaan negara kita dari sektor ini ya. Dan komersnya itu cukup besar, dari segi bank lucut cukup besar. Sekian 300-400 triliun. Dan ini kalau memang kita tidak melihat apa namanya, ya kita harus jaga itu. Karena kalau sudah bocor ya repot juga untuk nambahnya. Tadi ada problem misalnya dari pelabuhan-pelabuhan. Jadi bisa dibilang mungkin infrastruktur yang masih belum memadai. Iya, itu ada hubungannya juga. Baik. Terkait dengan infrastruktur, mungkin Pak ini juga kita bisa mengaitkan dengan paket kebijakan ekonomi di mana pemerintah akan menggencarkan pembangunan infrastruktur. Itu juga termasuk kaitannya nanti terhadap industri ini. Memang di paket-paket ekonomi yang sekarang kita gagas itu salah satu yang harus kita, apa namanya, endorse juga lah mengenai kemudahan-kemudahan perizinan dan lain sebagainya untuk kembangkan infrastruktur ya. Termasuk infrastruktur yang disertakan tadi untuk... Baik, nanti kita akan bahas lagi nih Pak kaitannya dengan paket kebijakan ekonomi dengan industri ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Dan saudara kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Tentakan gaya dari beragam aliran musik tampil di sini. Di Taman Boya Beat Club. Efek rumah kaca. Super Glad. Isha Raja. Vila Mox. Asterika. Sonja. Taman Boya Beat Club. Sering hingga Kamis pukul 22. Langsung di saluran Pemerintah Satu Bangsa. TVR. Betul. Tak kenal, maka tak sayang. Lombok memiliki segalanya, panorama alamnya, dan tempat-tempat wisata yang menjanjikan. Bersama TVR. Kenali keindahan tiap jenggal tanah bertiwi. Ini Reo. Ini Reo. Referensinya orang-orang gala. Ini Reo. Tontonan yang kaya hiburan dan banyolan. Juga obrolan dengan masalah yang sedang hangat. Ada musik. Ada canda dan tawa. Ini Reo. Ini Reo. Hadian Radu Kandas dan Jawa. Pukul 21. Di sini, di TVRI. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Dan malam hari ini kami tengah berbincang mengenai transparansi dan peranan industri ekstraktif bagi perekonomian negara dan juga masyarakat. Saya kembali melanjutkan tadi yang terputus sebelum jeda ya Pak Monti. Ini pemerintah kan kemarin diawali pada bulan September mengeluarkan, Presiden mengeluarkan paket kebijakan ekonomi satu yang lalu disusul sampai kemudian kelima ya Pak. Ada banyak nanti katanya paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tengah perlambanan ekonomi dunia ini. Nah kalau kita kemudian mengaitkan Pak dengan industri ekstraktif ini, dari paket kebijakan satu hingga kelima kemarin, mana Pak yang kira-kira akan memberikan efek yang cukup berarti bagi industri tersebut? Jadi konten dari laporan transparansi kita tahunan itu ya, tidak hanya angka-angka. Ini tidak hanya angka-angka rekonsiliasi antara perusahaan dengan pemerintah ya, tidak hanya itu. Tapi juga berisi kontekstual, berisi bagaimana industri ini dikelola dengan baik, tetap kelolanya bagaimana, bagaimana pemberian izin, bagaimana proses pelelangan wilayah-wilayah kerja pertambangan dan sebagainya. Jadi itu betul-betul dituliskan dan disajikan dalam pelomboran itu semudah mungkin orang baca gitu kan. Karena itu kadang-kadang bahasa hukum kan, repot. Jadi kita dituliskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Nah kalau kita tanya berkaitan dengan paket kebijakan, ada beberapa hal yang bahkan dalam kebijakan yang sebelumnya juga sudah di-endorse. Misalkan masalah tata kelola gas. Nah itu pemerintah sudah meng-endorse akan ada yang namanya penyederhanaan dari tata kelola gas dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden berangkali. Nah itu serang digarap dan berangkali sebentar lagi akan selesai. Jadi itu pun salah satu yang kemudian dilaporkan dalam laporan transparansi setiap tahun yang harus kita keluarkan. Lalu yang kedua juga berangkali yang mungkin bukan sebagai paket kebijakan tetapi fundamental revisi dari undang-undang minyak dan gas. Itu juga sama. Jadi sebetulnya yang sedang digarap oleh pemerintah dan sekarang bagaimana merumuskan aturan baru ini yang menjadi basis untuk bagaimana industri migrasi ini dikelola dengan baik. Tadi Pak Munti menyinggung bahwa salah satu laporan yang harus dimuat di dalam laporan transparansi ini diantaranya tadi adalah penyederhanaan tata kelola misalnya. Apalagi sih Pak laporan-laporan yang harus dimuat dalam transparansi ini? Itu apa namanya, persis saya lupa tetapi intinya adalah Mungkin beberapa diantaranya. Intinya adalah misalkan bagaimana proses pelelangan wilayah kerja migas misalnya. Jadi orang akan mengerti bahwa ternyata itu dimulai dari perizinan-perizinan, eksplorasi, segala macam. Dan itu banyak yang terlibat di situ kan. Lalu juga proses pelelangan. Yang kedua juga mungkin masalah tetak lola tadi ya Pak ya. Kemudahan diakses oleh publik juga. Pak Supriyatna ini terkait dengan, saya masih mau mengaitkan lagi dengan paket kebijakan ekonomi ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi ke masalah transparansi karena ini ada kaitannya Pak. Di paket kebijakan ekonomi satu misalnya pemerintah melakukan diregulasi, memangkas regulasi-regulasi yang terlalu banyak, dipangkas jumlahnya sehingga tidak terjadi lagi duplikasi regulasi. Apakah itu kemudian ditanggapi seperti apa oleh industri, terutama di industri pertambangan batu barang? Ya sebetulnya, kalau di pertambangan barangkah bagi yang baru-baru itu yang mau perpanjang perizinan, itu memang berdampak ya. Tapi begitu banyak keluhan di masa lalu itu, saya yakin itu akan berjalan nanti dengan paket-paket yang lain. Jadi meskipun sudah ada, tapi sebetulnya belum cukup gitu bagi industri. Tapi itu menandakan bahwa pemerintah sudah mengerti apa yang harus dilaksanakan dan itu tidak bisa sekaligus. Karena memang sangat-sangat berlainan dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, problemnya lain. Oleh karena itu, kami semuanya laporkan kepada pemerintah gitu kan. Mungkin keluhannya puluhan, berarti bahkan ratusan ya. Tapi kan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi hari ini nilai tukar rupiah sudah mulai, tadi pagi beruat ya pak ya Pak Mondi ya. Tracknya sudah bagus ya, on the right track gitu. Cara menyelesaikannya memang harus selangkah-selangkah. Selangkah-selangkah tapi detil. Soal dalam perizinan, bagaimana sekarang di satu pintu misalnya. Itu sangat menolong. Sangat menolong bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memperpanjang izinnya. Termasuk juga nantinya memenuhi standar transparan ini juga ada peranan di situ ya Pak ya. Ketika kemudian regulasinya juga lebih terang-benerang gitu ya. Lebih terang gitu. Baik. Tapi industri ini sendiri Pak sebetulnya termasuk yang terdampak nggak Pak saat ini dari krisis global ini? Iya sangat, karena industri pertambangan ini makanya kenapa tulang punggungnya itu kan masih tadi disampaikan 30% dari pertambangan. Harga komoditi, bukan karena ini lokal, karena ini internasional ya. Harga komoditi yang turun, harga minyak turun, harga mineral turun, harga batu baranya pun tinggal 40% dari dibandingkan 2011. Dan itu kemampuan kita untuk bisa menambang itu sekarang ini mungkin untuk cari untung sedolar, dua dolar itu sangat susah. Karena ini harga yang minggu kemarin itu harga yang terendah di dalam enam tahun terakhir. Jadi sekarang ini sedang berjuang, struggling. Sedang berjuang lagi, itu mungkin seleksi alam lah. Iya, tapi kita berharap ini berjuangnya nggak lama ya Pak ya, mudah-mudahan cepat pembaik. Kalau kita bicara lagi terkait dengan masalah transparansi ini, Bu Mariati, sebetulnya peran dari industri ini tentu saja bukan hanya pemasukan bagi kas negara ya. Tapi mungkin harusnya bagi masyarakat di sekitar industri ini berada juga harusnya bisa lebih besar manfaatnya. Apa sih Bu sebetulnya yang harusnya bisa diberikan oleh industri ini kepada masyarakat sekitar secara manfaat ekonomi gitu misalnya? Ya, sejatinya ada manfaat langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung tentu lewat pengelolaan penerimaan tadi ya. Tapi secara langsung misalnya lokal konten untuk masyarakat sekitar tambang. Misalnya bagaimana pelibatan tenaga kerja lokal, kemudian pengembangan ekonomi-ekonomi di sekitar industri ekstraktif. Dan beberapa manfaat misalnya kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara dan dana bagi hasil. Hampir seratusan lebih daerah penghasil mineral dan batubara dan juga daerah penghasil migas saat ini masih menghadapi beberapa kendala. Kalau kita bilang eksternality dari industri ekstraktif misalnya dari perusahaan lingkungan, dampak-dampak itu. Di Kalimantan Timur hampir 13 ada banyak izin yang juga tidak ditutup gitu ya. Karena problem tidak ada dana pasca tambang misalnya. Terus kemudian ada problem kemiskinan. Yang kemudian akhirnya jadi penambangan liar itu ya? Betul, penambangan liar. Dan itulah kenapa perlu ditatak lola. Dan mungkin juga pertanyaannya adalah bagaimana untuk penanggulangan kemiskinan. Karena kalau kita lihat di Papua misalnya masih kemiskinannya di atas angka nasional. Dan itu dia kaya dengan sumber daya alam. Baik, nanti kita gali lagi terkait hal ini. Tapi kembali kita harus jadat lebih dahulu karena kita akan ikuti informasi aktual yang dirangkum dalam Indonesia terkini berikut ini. Kami akan kembali saat lagi. Selamat malam seorang yang menyaksikan Indonesia terkini bersama saya Theodorus Daniel. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis dua terdakwa dalam kasus kepemilikan ganja seberat 145 kg dengan hukuman seumur hidup. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan caksa penuntut umum yakni hukuman mati. Persidangan kasus kepemilikan ganja sebanyak 145 kg dengan empat orang terdakwa kembali digelar dengan agenda pembacaan fonis di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keempat terdakwa diadili dalam dua sidang berbeda. Persidangan pertama pembacaan fonis dilakukan terhadap Sudaryatno, Pontohair Iskandar, dan Muhammad Guntur Iqbal. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersama-sama untuk melakukan mufakat dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut narkotika golongan satu. Karena itu Majelis Hakim memfonis Sudaryatno dengan hukuman seumur hidup. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan caksa yakni hukuman mati. Serupa dengan ketiga terdakwa lainnya, Jayadi juga dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Juntur Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Majelis Hakim juga memfonis terdakwa seumur hidup lebih ringan dari tuntutan caksa yakni hukuman mati. Menanggapi fonis Majelis Hakim, kuasa hukum para terdakwa mengaku pihaknya masih pikir-pikir. Namun mereka menilai fonis tersebut tetaplah berat, mengingat para terdakwa ini adalah korban, hanya membawa, bukan memilik, 145 kg ganja tersebut. Demikian Indonesia terkini, Anda dapat kembali menyaksikan Kabinet Kerja menjawab bersama Herdina Suherdi. Selamat malam. Terima kasih telah menonton! Saya mungkin akan menyambung lagi tadi terkait dengan pembicaraan kita yang terakhir mengenai kontribusi apa saja yang sebetulnya bisa diberikan industri ekstraktif ini kepada negara. Negara dalam arti tidak hanya pemasukan pendapatan negara, tapi juga kepada masyarakat sekitarnya, tadi sudah dibahas oleh Bu Mariati. Ada misalnya bagaimana dana bagi hasil dan juga kerusakan lingkungan, itu hal-hal yang selama ini kerap menjadi masalah. Lalu apa lagi? Kontribusi, maksud saya, aspek industri ekstraktif yang perlu dioptimalkan buat masyarakat adalah bagaimana masyarakat bisa berperan serta untuk merasakan atau mendapatkan manfaat dari multi-flare efek dari industri ini. Seperti itu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya keterlibatan masyarakat partisipasi untuk melakukan monitoring dalam pelaksanaan industri ekstraktif itu penting. Selain monitoring, sebenarnya sebelum industri ekstraktif itu terjadi, sebenarnya ada beberapa aspek hak-hak masyarakat yang perlu dihormati, seperti penerapan FBIC ya, prepare informed consent sebelum izin dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kasus-kasus seperti perampasan lahan, kekerasan kepada masyarakat adat, misalnya seperti itu. Jadi, makanya kita menata kelola itu pada semua rantai industri itu sendiri, mulai dari hulu sampai hilir, kita pastikan bahwa itu terjadi secara transparan dan partisipatif bagi masyarakat. Dengan adanya transparansi sesuai standar global ini, hal-hal yang tadi disebutkan itu akan lama-lama bisa diminimalkan? Iya, sangat memungkinkan. Karena EITS standar baru direvisi 2013 di Board Meeting Australia, itu juga memungkinkan selain konteks toal informasi tadi dikatakan adalah aspek sosial dan environment, dan lingkungan yang bisa dicakup. Dan itu kembali kepada multi pihak, steering committee yang ada di setiap negara. Jadi, misalnya tadi dikatakan apakah level CSR itu harus dibuka, misalnya agar masyarakat atau bukan masyarakat elitis saja yang menerima CSR, tapi aspeknya bisa pada masyarakat terdampak. Kemudian bagaimana misalnya aspek environment, lingkungan, misalnya mitigation risk. Jadi, misalnya memitigasi risiko-risiko dampak lingkungan itu bisa diawali dari membuka informasi sebenarnya industri ini tahapannya sampai pada proses apa, standar lingkungannya bagaimana, UPL-nya, pemantauan lingkungan, amdal-nya seperti apa. Saya kira kalau dibuka kepada masyarakat, masyarakat bisa ikut mengawasi. Kemudian perusahaan juga bisa comply atau patung terhadap standar-standar tersebut. Dan satu lagi, enforcement. Jadi, pemerintah melakukan pengawasan dan melakukan penegakan hukum bagi pelaksanaan industri ekstratif yang tidak sesuai dengan standar good mining practices, saya kira. Baik, kita kembali mengundang dulu ya pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi dengan kami. Tadi saya belum sebutkan nomor teleponnya, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 574-3476 atau di 574-3478. Baik, menyambung yang tadi lagi bahwa ternyata dengan penerapan transparansi EIT ini, diharapkan juga nantinya ada hal-hal yang selama ini terjadi, misalnya tadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, itu bisa dikurangi dan tidak terjadi. Nah, selama ini mungkin asosiasi mungkin tahu ya Pak ya, seperti apa pengawasan yang dilakukan atau monitoring yang sudah dilakukan. Apakah sudah cukup maksimal? Saya kira itu salah satu titik yang harus ditingkatkan, pengawasan dan law enforcement. Karena kita kalau disuruh orang perusahaan yang sudah comply dengan regulasi, disuruh bertanding dengan perusahaan yang nakal, kita kehilangan kompetitiveness, orang tidak bayar pajak, tidak bayar royalti, jual ke pasar ya lebih murah gitu Pak. Peranan asosiasi sejauh ini seperti apa Pak, untuk menindak atau mungkin barangkali memberitahukan kepada perusahaan yang nakal itu tadi yang tidak membayar pajak, dan sebagainya? Kita sebetulnya asosiasi hanya di-link dengan perusahaan-perusahaan yang sudah comply. Karena kita juga tidak mau menerima perusahaan-perusahaan yang tidak ada rekomendasi dari tetangganya, dari anggota kita. Kalau misalnya dia nakal, katakanlah izinnya tidak ada, tidak comply dengan masalah lingkungan, dengan banding praktis, kita tidak mau terima. Terus kalau kayak gitu, Pak Monti yang mengawasi siapa tuh Pak? Kalau perusahaan-perusahaan yang tidak comply ini mengawasi siapa Pak? Itu tugas pemerintah. Pak Monti, tapi nanti Pak Monti jawab ya. Kita terima telepon terlebih dahulu. Halo saat malam. Halo saat malam. Halo malam TPR ini. Saat malam, dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dengan Stepano Sarono di Jakarta. Ya, baik. Silahkan Pak Sarono. Ibu, Bapak Kansum yang saya hormati, selamat malam. TPR ini, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya beri tema langsung masuk. Saya melihat dari segi pelaksanaan di lapangan. Dari tema itu, ada yang terlibat di dalam tugas. Ada yang memperkuat di dalam tugas, dan ada yang mendukung. Ini cara menyurum kekuatan di lapangan. Tanpa itu akan banyak berbualan dan korupsi. yang kami banyakkan. Berdasarkan kendala-kendala program yang ada. Dengan pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga bisa menjawab tema, keterlibatan yang esensinya itu apa. Dan dinamika di dalam pelaksanaan itu apa. Pasti ada dinamika. Dan baik maaf. Hasil kalau tidak ada dukungan. Terima kasih, selamat malam TPR ini. Baik, terima kasih Pak Sarono dari Jakarta. Penelpon selanjutnya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Ibu, Bapak yang saya hormati. Saya Bapak Hattibi, Gojenegara Sarang, Banten. Baik, Pak Hattibi silahkan. Ya, jadi bimbingin saja bahwa saya melihat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Masyarakat 5, bumi dan air dan kekayaan alami yang berkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemahmuran rakyat. Jadi, muaranya kemahmuran rakyat, apapun macamnya di negara kita ini, yang jelas adalah kemahmuran rakyat. Nah, yang sekarang kenyataannya di industri-industri itu tidak ada transparan yang selama ini, Pak. Apalagi tentang masalah pajak-pajaknya. Sedangkan karyawannya saja itu tidak jelas. Di mana dalam Undang-Undang itu peribumi sekian persen dan orang peribuma yang kurang dari sekian persen itu tidak jelas. Apalagi ini masalah pajaknya. Dengan adanya sekarang ini transparansi yang malam ini dibincangkan, ya mudah-mudahan ini membuat atau membuatkan apa harapan rakyat itu. Jadi, bumi dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, ya, muaranya di rakyat ini, Pak. Terutama ya korupsi, jangan sampai ada. Terus pembocoran-pembocoran dari, apa namanya itu, industri itu ya harus ditekan mulai sekarang ini, Pak. Ya, baik Pak Hattibi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hattibi. Berikutnya, saat malam. Halo, saat malam. Iya, saat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Mbak Dinat. Iya, saat malam Bapak. Iya, Pak Sanusi di Bapak. Pak Sanusi. Iya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira paket kebijakan diregulasi yang sudah dikeluarkan oleh Pak Joko Widodo sekarang ini, itu kan memang sudah sangat transparansi. Tetapi yang paling penting sekali, itu adalah koordinasi antar kementerian. Sebagai sebuah contoh, misalkan tadi sudah disebutkan mengenai tata kelola. Tata kelola migas. Juga ada, apa namanya, industri ekstansif lainnya misalnya. Semua ini kan akan mendorong dari pertumbuhan ekonomi maupun produk domestik beruntung, baik nasional maupun lokal. Jadi, yang paling dipentingkan adalah implementasi dan bagaimana.